Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 7 Para Pemimpin Agama Mengamat-amati Yesus Pada suatu hari, beberapa orang pemimpin agama Yahudi datang dari Yerusalem untuk mengamat-amati Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Bangsa Yahudi, terutama orang-orang Farisi, tidak akan makan sebelum mereka membasuh tangan sampai ke siku, sesuai dengan adat istiadat mereka. Apabila mereka pulang dari pasar, mereka harus membasuh tangan sebelum menjamah makanan apapun. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak hukum dan peraturan yang telah mereka ikuti selama berabad-abad. Contoh yang lain ialah upacara membersihkan piring mangkuk dan periuk belanga. Karenanya pemimpin agama itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak menaati adat istiadat kita yang sudah turun temurun? Mereka makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu. Yesus menjawab, Hai orang-orang munafik, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kalian dengan tepat ketika ia mengatakan, Orang-orang ini menghormati Tuhan hanya di bibir saja. Mereka sama sekali tidak mengasihi dia. Ibadat mereka pura-pura karena mereka mengatakan bahwa Allah menyuruh orang-orang menaati peraturan-peraturan mereka yang picik. Kalian tidak mengindahkan perintah Allah dan menggantikannya dengan adat istiadat sendiri. Kalian menolak hukum Allah demi kepentingan adat istiadat. Misalnya, Musa memberikan hukum Allah ini kepada kalian. Hormatilah ibu bapamu. Dan ia juga mengatakan bahwa setiap orang yang melawan ibu bapanya harus mati. Tetapi menurut kalian, Seseorang bisa saja mengabaikan orang tuanya yang sangat membutuhkan pertolongannya dengan mengatakan, Maaf, saya tidak dapat menolong ayah dan ibu Karena apa yang sedianya akan saya berikan kepada ayah dan ibu, Sudah saya berikan kepada Allah. Dan dengan demikian, Kalian melanggar hukum Allah untuk melindungi adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Ini baru satu contoh. Masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian, Yesus memanggil orang banyak itu agar mendekat dan mendengarkan. Dengarkanlah dan camkanlah, Katanya. Yang menajiskan orang bukanlah yang masuk dari luar, Melainkan yang keluar dari dalam. Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan. Lalu ia masuk ke sebuah rumah untuk menghindari orang banyak. Murid-muridnya menanyakan apa yang dimaksudkan dengan pernyataannya tadi. Apakah kalian juga tidak mengerti? Tanyanya. Tidak tahukah kalian bahwa apa yang dimakan tidak akan menajiskan orang? Karena makanan tidak masuk ke dalam hati, Melainkan ke dalam perut. Ia menambahkan, Pikiran kitalah yang menajiskan. Karena dari dalam hati manusia, Timbul segala hawa nafsu yang jahat. Yaitu, Berbuat cabul, Mencuri, Membunuh, Berzinah, Mengingini milik orang lain, Berlaku kejam, Menipu, Mengumbar nafsu, Iri hati, Memfitnah, Bersikap sombong, Dan melakukan kebodohan-kebodohan lain. Semua pikiran jahat yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan kalian, Dan menjadikan kalian tidak layak bagi Allah. Yang dilakukannya mengherankan. Kemudian, Ia meninggalkan Galilea, Dan pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ia berusaha agar tidak diketahui orang bahwa ia ada di sana, Tetapi tidak berhasil. Karena seperti biasa, Berita tentang kedatangannya tersiar dengan cepat. Seorang wanita datang kepadanya, Anak perempuannya dirasuk roh jahat. Ia telah mendengar tentang Yesus, Dan sekarang ia datang tersungkur di kakinya, Serta memohon agar anaknya dilepaskan dari kuasa setan. Ia seorang Siro-Venisia, Bangsa yang dianggap hina-dina. Yesus berkata kepadanya, Aku harus menolong keluarga aku sendiri lebih dahulu, Yaitu orang-orang Yahudi. Tidak patut mengambil makanan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Benar Tuhan, Sahut wanita itu. Tetapi anjing di bawah meja pun diberi sisa-sisa makanan dari piring anak-anak. Bagus, Kata Yesus. Tepat sekali jawabanmu. Karena itu, Aku telah menyembuhkan anakmu. Pulanglah, Karena roh jahat itu telah meninggalkan dia. Ketika ia sampai di rumah, Anaknya sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Dan roh jahat itu sudah pergi. Dari Tirus, Ia pergi ke Sidon. Lalu kembali ke Danau Galilea melalui Dekapolis. Seseorang yang tuli dan gagap dibawa kepadanya. Dan semua orang memohon agar Yesus meletakkan tangannya ke atas orang itu dan menyembuhkan dia. Yesus membawa dia pergi dari orang banyak dan memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu meludah dan mengoles lidah orang itu dengan ludahnya. Kemudian sambil menengadah, Ia menghela nafas dan berkata, Terbukalah. Pada saat itu juga, Orang itu dapat mendengar dengan baik dan berkata-kata dengan jelas. Yesus meminta agar orang banyak itu tidak menyebarkan berita tentang dirinya. Tetapi makin dilarang, Makin giat mereka memberitakan dia. Karena mereka sangat takjub. Berkali-kali mereka berkata, Segala hal yang dilakukannya sangat mengherankan. Yang tuli dan bisu pun dapat disembuhkannya.